Nah ini aku tadi habis beli Habis beli sukulen yang dimana aku belum punya koleksinya Seperti apa sih bentuknya yang aku beli Nah ini dia aku cuma nambah-nambah koleksi aja Seperti apa Akan kita unboxing satu-satu Karena ini masih aku belinya di area Jogja Jadi masih pakai media tanemnya Seperti ini gengs Oh udah mau jatuh Jadi kalau ini sebenernya ini salah satu sukulen yang aku belum pernah punya Jadi aku ini sih seneng gitu Cuma hanya saja ini media tanemnya itu beda banget dari yang aku pakai Jadi emang kurang serg sih kalau nggak pakai yang media tanem yang pakai punya aku itu Yang pakai komposisi yang punya aku Soalnya biasanya itu kalau aku setiap habis beli gitu ketika aku siram nanti endingnya akan busuk Jadi kan sayang banget kan kalau busuk nih Ini kan ada beberapa yang busuk nih di bawah nih Yang ini nih di bawah sana yang bagian pangkal Ini habis disiram tapi pada busuk di bawahnya Jadi metannya Metannya itu sebenernya bukan pakai ini Ini kebanyakan tanah Ini kebanyakan tanah Pakai tanah liat sih lebih tepatnya kalau yang ini Jadi dia sebenernya kurang sih kurang maksimal Makanya ini potnya kecil banget loh guys Potnya kecil banget ya namanya orang jualan Dan ini udah agak etiolasi ya Udah agak etiolasi tapi di pangkal sananya itu udah jikal bakal dia akan muncul anakan Nah ini akan aku turunkan dulu nanti akan aku reporting Karena aku menggunakan media tanah atau komposisi tanah yang udah aku punya aja Ini awet nggak busuk Karena dia masih habis dipindah media tanam Aku tahu ini habis dipindah media tanamnya Karena dia kayak belum disiram Jadi masih Jadi ini teman-teman ya untuk catatan aja sih untuk pembelian Karena aku beberapa kali melakukan pembelian secara langsung Ke penjualannya nggak tahu Entah itu petani atau apa yang jelas ke floris-floris gitu Ini media tanamnya itu pakai nggak tahu ini tanah atau tanah liat aku nggak paham ya Yang jelas kayak banyak unsur tanahnya Jadi sekambakarnya itu lebih sedikit gitu jadinya Rata-rata mereka akan nanamnya dalam kondisi tanah yang kering Jadi ketika di sana itu di yang jual itu masih bagus-bagus Karena dia nggak busuk kalau pakai tanah kering kan Tapi kalau kita akan melakukan penyiraman Biasanya kita akan langsung pada busuk gitu Jadi sekali siram langsung busukkan Jadi sekali siram langsung busuk Karena ya itulah tadi Karena udah aku Seperti yang aku jelaskan di video-video sebelumnya Karena medianya terlalu lembab guys Ini akan aku ambil lagi Tripotku baru di pinggir saudaraku Jadi itu agak gemeter Karena tanganku tremor Nah ini Ini udah aku siapin Nah ini aku tuh Ini sih ya penjualannya kurang ramah Jadi itu aku mau ambil ini beberapa kali Tapi sama ibu dia dimasukin lagi gitu Ya entahlah Ini Ini bagus sih ya Aku suka nih Jadi nggak apa-apa lah Beli satu dulu aja Yang penting untuk koleksi Nanti kalau udah sampai rumah Insyaallah akan jadi banyak Akan kita kembang biarkan Dan ini juga Dan jika teman-teman liatkan juga Media tanamnya Ini juga ini kan Kering kan Yang basah itu cuma ini loh Ini basah ini media tanamnya Ini media tanamnya basah Dan tarang Aku suka nyari yang jenis ini Karena aku selalu gagal yang ini Tapi ini kali ini Tapi ini kali ini insyaallah Semoga aku udah tau treatmentnya Jadi semoga kali ini udah terakhir kalinya Aku nggak beli kayak gini Karena semoga langsung udah bisa banyak Makanya aku nyari-nyari yang seperti itu guys Terus ini nih Ini unik juga Ini unik Nggak tau nih Apa ini namanya Teman-teman yang tau ID-nya ini dong Di komentar Karena ada bulu-bulu serabutnya Nah itu loh Yang membuat aku penasaran Ini ada bulunya ini loh Ih asik banget kan Dan ini ada perempelan Protol-protolan daun-daunnya Kita propagasi aja Dan ini sebenernya udah punya ya Udah punya Cuman kita ini aja Aku tetep beli Yang ini juga aku Belum punya Nanti untuk terkait dengan Pemindahan media tanamnya Repot Untuk media tanamnya Kita bisa menggunakan Sekam bakar Tanah Kemudian pupuk Nah semuanya Untuk tanahnya satu Pupuknya satu Dan sekam bakarnya Dua atau tiga Jadi kita banyakin sekam bakarnya Setelah itu Barulah kita pindahkan Sukulen yang tadi beli Ke pot masing-masing Terkait caranya Prinsipnya sama sih Kita pindahin aja Nanti langsung Kita siram Jadi gak perlu Kita nunggu Nunggu dua hari Tiga hari Karena ini Kita langsung Masih fresh Gitu ya Jadi gak yang Dari perjalanan Paket berhari-hari Terima kasih Sudah nonton video aku Semoga ini ada manfaatnya Untuk teman-teman Di lain kesempatan Aku akan bahas Kenapa Melihat ciri-ciri media tanam Yang dia bagus Dan tidak bagus Untuk sukulen Biasanya yang sering digunakan Di penjual-penjual Jadi kalau untuk teman-teman Yang ingin Sukulennya tetap hidup Setelah membeli Aku sarankan Untuk Untuk Memindah Media tanam Atau mengganti Media tanamnya Agar tidak mengalami Pembusukan Ketika kita siram Dan thank you Untuk Video kali ini Saya cukupkan Sekian Dan jangan lupa Untuk Like, comment, share Dan subscribe Bye-bye